Gelombang panas ini itu bisa berpengaruh pada kesehatan manusia dan itu buruk sakti. Betul, dan gak cuma manusia, ini terhadap tanaman juga memiliki dampak seperti gandum misalnya, ini bisa membuat gagal panen. Kemudian pada buah anggur, ini juga bisa menyebabkan anggur ini terlalu cepat matang gitu engy. Bahkan ini pada tahun 2003 di Eropa tercatat 70 ribu jiwa mati akibat gelombang panas ini. Memang harus diperhatikan dengan serius ya. Dan kita beralih ke Inggris menulut penelitian, di sana anak yang lahir setelah tahun 2000 mempunyai kebiasaan berkomunikasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Hal ini disebabkan anak-anak ini tumbuh bersamaan dengan berkembangnya gadget canggih. Generasi milenium yang berumur 14 dan 15 tahun adalah kelompok usia yang paling cerdas teknologi di Inggris. Ini merupakan hasil penelitian baru dari pusat penelitian komunikasi Ofcom. Anak berumur 6 tahun ini, Kiara Skelton bahkan menganggap orang tuanya kurang hebat dalam menggunakan teknologi. Menurut Paula, ibu ndak Kiara anaknya tumbuh dengan dikelilingi alat elektronik berteknologi atau gadget. Inilah yang membuat Kiara lebih mahir menggunakan teknologi daripada ibunya. Menurut Ofcom, anak-anak yang lahir setelah tahun 2000 mempunyai kebiasaan berkomunikasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dari penelitian juga diketahui remaja zaman sekarang jarang berbicara lewat telepon. Hanya 3 persen komunikasi yang dilakukan dengan panggilan suara. 94 persen komunikasi berbasis teks melalui pesan instan atau jejaring sosial. Ini berbeda dengan komunikasi yang dilakukan rata-rata orang dewasa. Orang dewasa berkomunikasi lewat panggilan suara sebanyak 20 persen. Sebagian besar remaja akan merasa bingung jika tanpa peralatan digitalnya. Meskipun demikian, menurut Caden Matvin, tidak semua remaja meninggalkan cara komunikasi secara tradisional. Kini 6 dari 10 orang dewasa di Inggris memiliki telpon pintar atau smartphone. Ini berbeda dengan 4 tahun lalu, di mana 1 dari 5 orang dewasa yang memiliki smartphone. Tidak hanya itu, hampir separuh orang yang memiliki smartphone juga memiliki komputer tablet.